Kan kalian itu mengetahui agama kalian sendiri Oh salah, saya mengetahui kedua agama saya Saya bukan hanya memahami agama saya Bahkan saya memahami agama kamu Ketika kami memahami agama kamu Belum tentu kami tidak memahami agama kami Tapi kami memiliki kelebihan Selain memahami agama kami, kami juga memahami agama kamu Karena kami belajar Ya gini, salutnya saya itu melihat Kakak-kakak semua Ataupun Abang Ustaz Yusuf Salutnya saya itu Kalian memahami Cari celahnya aja Kebenarannya belum Bukan, kami tidak perlu mencari kebenaran Sama seperti ini Ketika sudah ada kopi yang dicampur oleh racun Walaupun hanya setitik Kenapa kami harus mencari kopi yang tidak beracun Di dalam gelas itu Kami tidak akan meminum kopi itu, kami akan buang Jadi mohon maaf kalau Anda katakan Kenapa kami tidak mencari kebenaran Mohon maaf sama sekali, mohon maaf Kami juga tidak mencari kesalahan Karena kami tidak mempercayai kitab itu Kami hanya Menunjukkan fakta-fakta Data-data dari hasil pembelajaran Dalam metodenya adalah dialog Dialog ini adalah komunikasi dua arah Yang dilakukan oleh dua orang Yang bersepakat untuk berkomunikasi Memberikan knowledge Mentransfer Knowledge Mentransfer pengetahuan Seperti yang saya beritahukan tadi Saya mengetahui tentang Bible Tapi Saya tidak bisa dikatakan maha tahu Karena saya manusia Kata Allah saya Tidaklah kami diberi pengetahuan Melainkan hanya sedikit Nah sedikit pengetahuan saya ini Yang saya dialokan dengan umat Kristiani Begitu Tapi sejauh ini loh kak ya Sejauh ini yang saya ikuti-ikuti selalu Mulai dari Apalagi semalam itu Tuhan syafat Yang cabul-cabul gitu Ada tema-tema gitu Ya Saya itu Pertamanya Berpikir Oh mereka ini ya Mungkin ya para Petinggi-petinggi agama Yang mau mengenai meluruskan Gitu Dalam pikiran-penah pikiran saya Meluruskan Yang benar Akan diluruskan Sejauh mungkin Ditunjukkan kan gitu Dalam benar pikiran saya Tapi setiap Perkataan-perkataan Dalam room ini Mulai dari tema yang semalam itu Yang saya lihat Sampai saya masuk Komal Bang Yusuf Kalau saya turun Kakak-kakak itu masuk Karena Kakak itu ngatain Akun kakak kena Benet Gitu kan Sejauh ini saya ikuti Kakak-kakak ini Sama Bang Ustad Yusuf ya Saya juga hormati Saya hormati juga agama muslim Karena Sebagian dari keluarga saya itu muslim Itu di poin pak Nah Kakak itu Lain daripada Ustad Yusuf Ustad Yusuf mungkin Bisa saya lihat Jalan tengah Diambil dia Tapi kakak berdua ini Bukan Cari penyakit Itu yang saya lihat Gini Mohon maaf ya Dalam metode diskusi Itu beberapa Metode boleh digunakan Metode komparasi Itu hal yang sah Dalam ranah dialektika Dan Kalau ada yang Mengambil kalimat usawa Menyamakan Perspek Sorry Mengambil jalan tengah Itu sah-sah saja Tapi Kalau itu sudah dilakukan Ustadz Yusuf Kenapa saya harus Melakukan juga Biarkan Ustadz Yusuf Yang melakukan hal itu Dan saya mengambil Metode lain Nah anda tahu tidak obat Obat itu tidak semuanya Manis Mungkin anda terbiasa Minum Inzana Bodrexin Manis Enak Saya sekali minum dong Obat yang lain Kayak Apa namanya itu Kayak Obat-obat yang pahit Justru itu Biasanya lebih menyehatkan Nah terkadang Kalian tidak suka Dengan diksi-diksi Yang keras Tetapi dalam kitab kalian Dalam Ibrani Makanan keras Untuk orang dewasa Makanya saya bingung Umat Kristen ini Kenapa ya Dalam kitabnya sendiri Yesus mengatakan Paulus mengajarkan Makanan keras itu Untuk orang dewasa Tapi ketika kalian Menggunakan diksi-diksi keras Untuk Menyetrum otak Supaya lebih berpikir ulang Kaget Dan tidak terima Padahal Yesus sendiri Sering mengatakan Orang lain Dengan kata-kata Yang kasar Contoh Orang farisi Yang dihadapan Yesus Yesus berkata apa Wahai kalian ular beludang Yesus bilang begitu loh Kakak kalau berbicara itu ya Mungkin ya Sama orang lain bisa Pakai jalur ya Karena mulai tadi Saya sopan Saya pakai jalur kak Saya juga sopan Pakai jalur dari tadi Emangnya saya tidak sopan Dari tadi Kapan saya bilang begitu Saya mengatakan Yesus itu berbicara keras Anda telinganya sehat Sejak kapan saya bilang Yesus tidak benar Anda gimana sih pak Saya bilang Yesus itu juga berkata keras Contoh Dia mengatakan Orang farisi Munafik Ular beludang Kalau ada diksi saya yang keras Ya kenapa tidak boleh Bukankah Tuhan Anda sendiri Berkata kepada orang yang sesat itu Orang farisi Tadi Ular beludang Ular beludang Itu ada Itu ada Fakta Bisa takat buktikan Ada Ada liunya di kitab anda Melihat Tunjukkan kak Kalau berbicara Oke Oh iya dong Mantap Mantap Harus Harus ditunjukkan Dan siap-siap anda ya Untuk menunjukkan data anda juga ya Yang menghujat di sini siapa Emang dari tadi kita menghujat Yang mengatakan Bibel ini Lihat dulu Benar gak ada Kamu baca Kamu baca di Matius Pasal ketiga Nomor tujuh Nih saya tunjukkan datanya nih Kamu punya Bible gak disana Coba kamu buka Matius pasal tiga Nomor tujuh Tetapi Waktu nih Ya sudah Ya sudah Kalau gak punya Kamu lihat disini Kenapa sih Tenang dong Tetapi Waktu ia melihat Banyak Orang Farisi Dan orang Saduki Datang untuk dibaptis Berkatalah ia kepada mereka Hei Kamu keturunan Ular beludak Keras gak ini Kata-kata ini Bahkan ada Kata-kata yang lebih kasar Daripada ini Apa Yesus mengatakan Orang lain bodoh Paulus mengatakan Orang lain bodoh Itu ada datanya Lalu ketika kami Menggunakan isi kitab Anda Untuk menyadarkan kalian Kenapa kalian tersinggung Nih Kamu lihat ini ya Loh Matius Menurut penulis Matius Itu Yesus yang berkata Kalau dalam kitab Surat Galatia Itu Paulus yang nulis Masa Anda sendiri Sebagai orang Kristen Gak tahu Klasifikasi kitab sendiri Injil sinoptik Lukas Matius Markus Yohanes Katanya itu Adalah kesaksian Tentang Yesus Surat-surat Paulus Katanya Paulus yang nulis Perkataan bodoh Juga dituliskan oleh Paulus Kepada orang-orang Di Galatia Bahkan Yesus pun Pernah berkata Seperti itu Nah Ketika Yesus sendiri Menghadapi orang-orang Yang dia anggap sesat Dengan kata-kata keras Kami tidak pernah Mengatakan Kalian ular beludak Kecuali kalian menghujat Kenapa Anda marah Ke saya Kita gak bilang Yesus yang Berbicara Betul Yesus juga ada Yang bener Mana ini kak Dua-duanya Dua-duanya ada Tunjukkan Yesus Tunjukkan Yesus Yang berbicara kak Sama saya Sekarang Paulus Ini dan itu Dari tadi Kamu minta data Saya sudah kasih data Data yang saya kasih tadi Gimana menurut kamu Menurut saya Bukan Yesus Jadi Matthew itu Bukan Yesus itu Matthew bukan Yesus Kakak sudah sama dengan Yang ditulis Matthew itu Yang ditulis Matthew itu Apa sih ini orang Kamu gak punya Bible Tapi bicara tanpa data Merasa benar pula Dikasih ayat gak terima Terus kamu bawa apa Bawa Ruda Menghadapi seperti Kak Mikana itu Kok kamu sama-sama Kan saya sama Mikana Saya beda sama Mikana Mikana itu Tuhannya manusia Walaupun dia itu Nah udah lah Mampu Nggak mampu turunin Nih Nih Coba kamu baca nih Yesus mengatakan orang lain bodoh Nih Nih Kamu buka kitab kamu Matthew 5 Nomor 22 Tetapi aku berkata Kepadamu Nih 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 Ntar Kamu itu Kamu tuh gampang banget ya Emosinya ya Heran Udah lah gak punya kitab Dikasih Dikasih Saya bukan Tapi yang kata omongan itu Nggak dengar bohong Loh Kok Nih Nih Kamu Tunggu dulu Tadi kamu minta ayat Saya sudah kasih Kamu masih bilang itu Tunggu Saya bahas ayat yang tadi Yang diminta dia Baru kita menunjukkan Dalil kata-kata bodoh Dalam Bible Ya Bentar Bentar teman-teman ya Saya Saya harus urus ini Sampai selesai Menunjukkan Nah Bentar teman-teman Aduh Bentar-bentar Laptop unik Laptop lagi deh Bentar ya Nge-freeze Laptop aku nge-freeze Bentar teman-teman Bang Zul Monitor masih ada di situ Sambil nunggu Uni Ini Laptop ini Laptop ini lagi Punya problem Bentar Bang Zul dimana Masih monitor Bang Zul Kemana Bang Zul Ini ya Kita buka ya Oh ya Alhamdulillah Udah Oke Iya kamu bilang tadi Saya berbohong ya Oke Saya heran dengan orang-orang Kristen ya Karena mereka tidak baca kitab mereka Tapi saya yang dituduh mereka berbohong Harusnya kalian baca kitab Dan selesai Oke Kita lihat ini Oke Ini ya Tolong kamu bertanggung jawab ya Menuduh saya berbohong ya Nah Lukas pasal 24 nomor 25 Lalu Yesus berkata kepada mereka Kalian memang bodoh Ini bukan Yesus lagi yang ngomong Jangan-jangan nih Bukan Yesus yang ngomong Lalu Yesus berkata kepada mereka Kalian memang bodoh Terlalu lamban kalian Untuk mempercayai semua yang sudah dikatakan para nabi Ini yang bilang siapa Saya tidak pernah berdusta Buat apa saya mendustakan kitab kalian Saya baca kitab kalian Buat apa brother Itu dalam Lukas Oh iya Emangnya ada kitab Yesus Hah? Emang ada kitab Yesus? Yang ada Nggak ada kitab Yesus Yang ada itu Matthew, Marcus, Lukas Yohanes Dan surat-surat Paulus Brother Gini-gini Mungkin izinkan saya ngomong dulu Gini ya brother Mungkin Anda merasa sakit hati Kenapa? Wajar Saya wajarkan Saya maklumi Anda sebagai orang Kristen Dari kecil Dari lahir Percaya bahwa kitab ini Kitab suci Bukan Ijinkan saya bicara dulu Gini loh Yang mencari-cari Kesalahan kitab Anda Mungkin Mungkin saja Ya betul Itu betul Nggak mungkin Betul Nah oke Prasangka Anda itu Didasari karena Anda Sudah memiliki kebencian Kepada saya Padahal Kalau seandainya Saya minta kepada Anda Saat ini Saya pastikan ya Saya minta kepada Anda Anda tunjukkan Satu bukti Bahwa saya pernah Mengujat Yesus Maka tolong Anda Tunjukkan buktinya Saya pastikan Anda Tidak mampu Membuktikannya Tapi kalau bisa Silahkan Maka yang menjadi Pertanyaan saya kemudian Alasan Anda Membenci saya apa Gitu Karena saya belajar Bible Bukan Terus Alasan saya Membenci Kak Uni Itu ada Berarti benar Kamu membenci saya ya Iya Nah Dengar teman-teman Inilah yang lucunya Ada orang yang Membenci tanpa Mengenal seseorang Nah ini bahaya ya Lanjut Kenapa kamu membenci saya Bisa enggak aku ngomong Kalau enggak Kalau mau Kakak ngomong Oke aku mute ya Kamu lanjut Tenang dong Kamu punya rekudus kan Saya enggak punya rekudus loh Kamu harus tenang dari saya Karena kamu punya rekudus Kalau memang kamu punya rekudus Harusnya kamu jauh lebih tenang Daripada saya Oke Silahkan Kakak Nah gini Kakak tuh Tadi saya samain dengan Kak Mikana Gimana Kak Kakak itu Membuka satu ayat Tapi tidak mau membaca Sampai kandas ayatnya Yang pertama Sama dengan Kak Mikana Membuka satu ayat Al-Quran Tidak membaca Sampai kandas Kak Maaf Ibu saya Kristen Tapi Bapak saya Ustadz Itu bukan masalah saya Saya tidak peduli Saya tidak peduli dengan Latar barang kamu dulu Kalau kita membaca sesuatu Biar kita ngerti Oke Sudah selesai belum Kamu mengerti tidak Kaidah keilmuan Hermenetik dalam Bible Saya enggak ngerti-ngerti Begitu Ya sudah Kalau kamu tidak mengerti Kenapa kamu menasihati saya Untuk membaca Bible Kamu tahu tidak Kaidah ulumun Quran Karena ketinggian ilmu Kakak itu jadi salah guna Itu saya lihat dari kakak Kalau kamu tidak mengerti Tentang ilmu itu Kenapa kamu bisa katakan itu salah Kamu tidak mengerti loh Kenapa kamu bisa memberikan penilaian Dengar Bible itu Menggunakan metode hermenetik Untuk mentasir Kamu tahu tidak Tunjukkan satu orang pendeta Di gereja Yang ketika membaca Bible Dia baca satu pasal Tunjukkan namanya Siapa nama pendeta itu Coba sebut satu nama pendeta Pendeta kamu Pendeta siapapun Di Youtube Di gereja manapun Videokan Bahwa ada pendeta Ketika berkotbah Dia baca satu pasal kitab suci Coba siapa dia Comot-comot ayat Nah Perikop Perikop Itu adalah judul Atas Representasi Orang yang membukukan kitab ini Untuk menjelaskan secara singkat Muatan apa yang ada di kitab suci itu Yang saya baca adalah Isi kitab suci Saya tidak mentafsir Saya mengatakan Yesus pernah mengatakan Orang lain bodoh Contoh Kamu baca kitab lukas ini Mulai dari pasal pertama Sampai terakhir Atau dari kitab kejadian Sampai wahyu Itu tidak akan membantah Argumen saya Bahwa Yesus pernah berkata Bahwa orang itu bodoh Saya tidak mentafsir istinya Nah Mentafsir Memaknainya Itu tugas kalian Kalian Kristen Kalian percaya kitab ini Kalau kamu suruh saya mentafsir Menggunakan perikop Satu pasal Kamu suruh saya jadi pendeta Namanya Saya bukan pendeta Saya pendiskusi Tugas saya mengkritisi Dan menyampaikan Berbasis keilmuan Ketika saya katakan Di kitab kamu Paulus mengatakan Orang Galatia bodoh Itu bukan mengeluarkan makna Tapi membuat statement Dari apa yang tertulis Saya tunjukkan teks Maka kamu yang bertanya Dimana tertulisnya Uni Saya katakan kepada kamu Di dalam kitab Galatia Kata Paulus Why Galatia yang bodoh Di dalam kitab lukas Kata Yesus Hai kalian memang bodoh Pertanyaan saya Salahkah statement saya Yesus dan Paulus Sama-sama pernah Mengatakan orang lain bodoh Silahkan dijawab Yesus dan Paulus Sama-sama mengatakan orang bodoh Ya Wah hebat kali kakak Ngatakan itu ya Ini pak Bukan saya yang ngatakan Bukan saya Kamu gimana sih Yang mengatakan adalah Kitab kamu Kitab lukas Nih Lalu Yesus Berkata kepada mereka Mereka ini manusia Atau hewan Jangan-jangan ini kucing Apa kata Yesus Ini kamu tahu Tidak arti tanda petik disini Tanda petik ini Dalam kaida EYD Ejaan Bahasa Indonesia Ini adalah Tanda untuk Menunjukkan bahwa Ini perkataan orang Yang dikutip Makanya nama tanda petik Kalian memang Bodoh Ini tanda seru Lalu Saya ulangi tiga kali ya Lalu Yesus berkata Kepada mereka Kalian memang bodoh Lalu Yesus berkata Kepada mereka Kalian memang bodoh Salahkah saya Ketika saya mengatakan Yesus pernah Mengatakan Orang lain bodoh Jawab Baca dulu Kak Tadi sambil lihat Satu pindahmat Tiga Tadi saya ngapain Kalau bukan baca Emang saya tadi Pargoi Aduh Saya Gini ya Saya itu Gak mau Ngambil celah Nanti saya Ambil celah Dikit aja Nanti Seolah-olah Saya itu Ngujat Diluar daripada saya Gitu loh Ya berarti itu Kamu yang insecure Gak ada kaitannya Dengan ranah ilmiah Itu urusan kamu Jangan kamu curhat sama saya Saya bukan curhat Nah itu curhat barusan Saya takut Kak Kalau saya dianggap Nanti penghujat Itu curhat namanya Paham gak Iya Tapi 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 Nanti saya Nanti saya sampaikan Nanti Oh itu Penista Oh iya dong Kalau kamu berbicara Tanpa data Kamu penista Kalau kamu mempelintir Kamu penista Kalau kamu mentastirkan Sesuatu yang tidak ada Kamu penista Jadi kamu harus paham Kak Ida dulu Kamu harus Kamu harus mengerti dulu Apa itu penista Kemenangan kalian tuh Ibaratkan burung Berarti kamu sudah insecure dulu Ya sudah Karena kami dimenangkan Karena benar Mana sih Bang Zul Mau menanggapi Bang Zul Silahkan Bang Zul Iq jongkok Kalau iq jongkok Ya gini Iq jongkok itu siapa Kamu atau saya Yang iqnya jongkok Pintar tapi Gimana ya Isinya bodoh Kosong Oke Kamu sudah mengatakan bodoh Kamu tahu tidak di kitab kamu Barang siapa yang mengatakan Orang lain bodoh Masuk neraka Jahanam Yesus Paulus dan kamu Masuk neraka Menurut ayat kamu Pertama Yesus Yesus mengatakan orang lain bodoh Paulus mengatakan orang galatia bodoh Kamu mengatakan saya bodoh Ini bahasa kasih ya Kamu mengkritisi kami Mengatakan kami keras Sementara kalian sendiri Mencerminkan hal yang tidak baik Bahkan di kitab kamu sendiri Tuhanmu Rasul Tuhanmu sendiri Berkata bodoh Inilah yang saya bingung Katanya ajaran kasih Katanya ajaran kebaikan Tapi begitu gampang Yang mengatakan orang lain bodoh Saya tidak menilai kamu loh Dari tadi loh Bahkan ketika kamu mengakui Kamu tidak membawa ayat Ketika kamu tidak tahu Kalau ayat ini ada Saya tidak katakan Kalau kamu itu botol Karena saya tidak mau Merendahkan kamu Karena kamu buka kem Tapi kamu begitu mudahnya Mengatakan saya bodoh Apa definisi bodoh Coba Apa definisi bodoh Karena Dari awal itu Menurut saya itu kakak tipintar Menurut kamu Menurut kamu Kami tidak peduli Kamu bukan sekolah Apa definisi bodoh Gitu loh Definisi bodoh apa coba Asal ada dikit omongan Langsung potong Langsung potong Langsung potong ini Potong itu Waduh Berarti kamu mengakui Kalau kamu salah ngomong Dari tadi Saya tidak ada salah ngomong Kakak saja yang Tidak salah nyeplos nyeplos Oke Sekarang begini Apa kebenaran yang bisa Kamu tawarkan kepada kami Disini Coba omongan kamu yang benar Itu apa coba Satu saja Itu tadi saya sampaikan kak Saya ini Kristen Terus Kak Mikana pun Saya suka juga Iya itu urusan kamu Sama Mikana Kenapa kamu Cura disini Itu dia Kakak langsung Kenapa kamu Mencur Mencurhatkan Urusanmu sama Mikana Saya bingung loh Itu kak urusan saya Saya tidak tahu Problema Apa yang membuat Dalam komal-komal TikTok ini Tidak ada Kami membuat problema Kami justru memberikan informasi Yang edukasi Oh Untungnya apa kak Untungnya adalah pahala Dari Allah subhanahu wa ta'ala Karena kami diperintahkan Untuk mencerdaskan bangsa Di undang-undang dasar 1945 Kok wow Oh iya dong Iya dong Undang-undang 1945 Kami harus mencerdaskan anak bangsa Zaman Soekarno itu ya Zaman Soekarno Udah masuk undang-undang ya Inilah Inilah kadang-kadang Bicara orang bodoh Tapi dia sendiri Omongannya Apakah itu Iya memang betul Di undang-undang dasar Dikatakan kami harus mencerdaskan Anak bangsa itu hak saya Sebagai warga negara Indonesia Nah masalahnya apa sekarang sama kamu Kenapa bawa-bawa Mikana Kamu mau berantem sama istrimu aja Kami gak peduli loh Apalagi sama Mikana loh Maksudnya kak Janganlah buat Seperti ini saling menghujat Oke Dimana kami dari tadi saling menghujat Ini udah banyak ini Video-video saya lihat bisa Penghujatannya mana Mulai semalam tuh Ada yang kalian bilang Iya penghujatannya yang mana Semalam tuh aku udah sakit hati loh Kalian buat itu tema Tuhan Kristen cabul Tuhan cabul Gak ada judulnya begitu Jangan kau fitnah Tadi malam itu Tuhan Eh gak ada ya Tuhan Kristen kau cabul Tidak ada judulnya begitu Ini orang nih Ngomong sembarangan nih Apa judul kita tadi malam Lisa Itu Agama mana yang cabul Astagfirullah Eh dengar ya Ucap pula kamu Kok ngucap pula kamu Dalam Islam dan Kristen Dengar ya Mempitnah bisa Mengatakan bahwa kami Mengatakan Kemarin tuh ada Tuhan siapa yang Tukang cabul Dimana menghujat itu Pertanyaan Setelah itu Tuhan naik itu Lihat videonya kembali Setelah itu Sesuai data Kalau anda mau membantah Mana data-data anda tuh Kayak gitu Anda cuma maaf Dari tadi Gak ngerti kita Dia curhat dari tadi Buset dah Kak Lisa Andaikan saya punya dua HP Saya tunjukkan videonya Yang kalian Aja Kami tunggu Kami tunggu Kami tunggu Kami tunggu Kami tunggu videonya Dibilang Andaikan ada dua HP Ya besok kan bisa Kan besok bisa Kamu punya mainpon Usahakan Kalau kamu benar Usahakan kebenaran itu loh Kami siap meminta maaf Kalau kami salah Tapi usahakan dulu Kebenaran itu Kalau itu ada besok Gimana kak? Ya udah kami akan Minta maaf Kalau memang kami salah Bagus lah ya Ini saksi katanya 2,4 mata memandang Dikali dua Matanya ada dua kan Satu orang kan Dikali dua Jadi empat koma Berapa mata itu? Empat koma lapan Matematika sih Agak lancar lah Nggak macet ya Oke Saya ini tipikal orang Yang kapal sudah bicara di publik Itu harus diikuti Karena Islam tidak boleh Mengajarkan kami Islam melarang kami Untuk munafik Itu nggak bisa Saya jamin itu Ya udah bukan urusan saya Kamu nggak bisa menjamin Itu urusan kamu Namanya manusia tetap berdosa Iya itu urusan kamu Tuhan juga Berarti Yesusmu berdosa juga Berarti Tuhan saya nggak manusia Berarti dia bukan manusia Tuhan tetap Tuhan Betul Tuhan kamu bukan manusia ya Benar Tuhan kamu bukan manusia Masa kamu bilang Tuhan itu manusia Jadi Yesus berbohong Selama ini Mengatakan anak manusia Ketika Yesus mengatakan anak Tuhan kami Bukankan Tuhan kamu yang kami bilang Bukan Tuhan kami Gimana sih Dari mana kamu dasarnya Yang mengatakan Tuhan kami itu manusia Oke Yesus yang mengatakan Anak manusia akan duduk Di samping bapak Berarti dia bohong Mengatakan Emangnya Tuhan kami Yesus Kamu tahu Oke Siapa Tuhan kamu Hah Siapa Tuhan kamu Tuhan kami itu Kristus Jahoba Kristus itu tahu Nggak artinya apa Kamu melihat tadi Yesus Kamu tahu Oke saya ajarkan kamu ya Kamu tentu ada Kristus Tunggu dulu Kamu itu sudah salah kapra loh Kasian loh Kristus itu Bahasa Yunani Dari bahasa Ibrani Mesiah Mesiah artinya Adalah yang diurapi Yang diurapi ini Selain manusia Juga ada Tunggu Ya Nah siapa saja yang Mesiah ini Daud Kores Termasuk juga Yesus Kalau Tuhan kamu Kristus Itu merujuk kepada Yesus Yesus manusia bukan Iya Siapa yang bilang Dia Dia mengatakan Anak manusia Anak manusia Kalau kamu bilang Dia bukan manusia Berarti kamu yang benar Dia yang berbohong Kakak Kakak mulai Tuhan itu adalah manusia Dari mana Jalannya Saya tanya Kamu menuhankan Yesus Tidak Kalau kamu tidak Menuhankan Yesus Ya sudah Tuhan Kamu berarti bukan manusia Sekarang pertanyaannya Kamu menuhankan Yesus Tidak Ya sudah Berarti Tuhan kamu manusia Gimana sih Bang Zul Kalau mau ketah Ketah aja Bang Zul Jangan ditahan Bang Zul Teman-teman Ini kita ada 2.600 orang ya Teman-teman Dan lag-lag kita Itu baru 277 Teman-teman Jadi seimbangkan Teman-teman Supaya room kita Tetap aman ya Ini luar biasa Sekali ini ya Naikkan sama 400 Biar aman room kita Coba kamu baca Dalam 2 Yohanes Pasal 1 nomor 7 Ini bahaya loh Kalau kamu loh Ya Sebab banyak penyesat Telah muncul Dan pergi ke seluruh dunia Yang tidak Mengaku Bahwa Yesus Kristus Telah datang Sebagai manusia Itu adalah Si penyesat Dan anti Kristus Kamu tidak mengaku Yesus manusia Berarti kamu penyesat Itu Bahkan akhir jaman Kan dia omong Ini orang Banyak penipu Sudah menyebar Keseluruh dunia Itu kapan dia bilang Sudah 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 Aku akhir jaman Makanya kamu tuh Baca Bible dulu Baru kamu ngomong Saya baca soalnya 2 Yohanes Pasal 1 Banyak penipu Telah menyebar Keseluruh dunia Berarti telah Mereka adalah Orang-orang yang Tidak mengakui Bahwa Yesus Kristus Datang ke dunia Sebagai orang manusia Kamu tadi bilang Yesus bukan manusia Maka menurut Yesus Kamu itu penyesat Dan anti Kristus Wah Hati-hati Artinya mereka sudah Berpencar Keseluruh dunia Keseluruh dunia Mereka adalah Orang-orang yang Tidak mengakui Bahwa Yesus Kristus Datang sebagai manusia Mereka itu Si penipu itu Adalah orang-orang Yang tidak percaya Bahwa Yesus manusia Nah Orang semacam itu Adalah penipu Nah itu dianggap penipu Dan musuh Kristus Atau anti Kristus Nah orang yang Tidak mengakui Yesus sebagai manusia Itu anti Kristus Pertanyaan saya Yesus manusia bukan? Bukan Anti Kristus Manusia Manusia Dia itu Datang ke dunia ini Turun ke Berwujud manusia Tapi bukan manusia Kataku Anti Kristus kamu Anti Kristus Menurut Itu bukan saya Yang bilang 2 Yohanes Pasal 1 Nomor 7 Ah Tidak pernah saya dengar tuh Kak Ya kamu tidak pernah baca sih Makanya besok-besok Baca Bible Ya Jangan cuma Main-main Ini saja Bible itu dibaca Kitab suci itu dibaca Aduh Aduh Ada-ada aja kalian itu ya Masa kalian tidak mengakui Dia sebagai manusia Ada-ada Elah Tuhan Nah Ini ya Teman-teman Perhatikan ya Ini kalau Dia sudah mengingkar ini Saya tidak bisa lagi lah Berkata-kata Suka-suka dia aja lah ya Nah Yohanes pasal 12 Nomor 23 Makanya besok-besok Baca Bible ya dek Bible itu jangan cuma diprototin Nah Tetapi Yesus menjawab mereka Katanya Telah tiba saatnya Anak manusia dimuliakan Siapa anak manusia disitu Yang akan dimuliakan Menurut Yesus Coba ulang Kak Coba ulang Kak Yohanes pasal 12 Nomor 23 Tetapi Yesus menjawab mereka Katanya Telah tiba saatnya Anak manusia dimuliakan Siapa disitu anak manusia Yang dimaksud Yesus Telah tiba saatnya Anak manusia dimuliakan Matius 12 Nomor 8 Karena anak manusia Berkuasa atas hari sabat Siapa disitu anak manusia Lukas 17 Nomor 30 Begitulah keadaannya Nanti pada hari Anak manusia Dinyatakan Jadi anak manusia itu siapa Karena anak manusia Anak manusia loh Kak Ya saya anak manusia Lisa anak manusia Kamu anak manusia bukan Wow Wow Ditanya juga ya Ya iya dong Jadi gimana dong Yesus ketika berkata Bahwa ada anak manusia Nah itu menurut Sekolar atau menurut Pendeta kalian Itu merujuk kepada Yesus Menurut kamu Salah pendeta kamu Siapa itu anak manusia itu Kamu kan gak percaya Yesus anak manusia Dia itu Bukan saya gak percaya Dia anak manusia Dia itu anak manusia Dari bunda Bunda Maria Berarti betul Anak manusia Sudah diakui sekarang Dia anak manusia Ya Oh udahlah Jadi anggih Kristus lagi ya Dengar dulu Bukan berarti Tuhan kami Itu adalah manusia Anak manusia itu manusia bukan Buset lah ya Anak ayam-ayam Eh anak ayam-ayam gak Itulah kelebih Itu kelebihan Itulah kelebihan Tuhan kami gitu loh Kelebihannya apa Dengan menjadi manusia gitu Dia itu bisa Merupakan Dia itu Manusia Oh Jadi kelebihan Tuhan adalah Dengan merendahkan diri Menjadi manusia gitu Bercontoh Ini saya kasih Ada contoh gitu Walaupun hanya sebatas piling Dia itu ibaratkan Seperti gaya-gaya piling Krishna gitu loh Oh Krishna Kristus Hampir sama Krishna Dan cerita mereka memang Hampir sama Krishna Dan Kristus Sama-sama diakui Sebagai dewa Sebagai tokoh Yang memiliki sifat Kalau Kristus itu Inkarnasi Kalau Krishna itu Reinkarnasi Sama-sama dianggap Sebagai juru selamat Memang ada kesamaan Dan banyak sekali kesamaannya Lalu Iya lanjut Apalagi Jadi kehebatan Tuhan kamu Mirip dengan Krishna gitu Bukan kehebatan Tadi mau mengatakan Kehebatan Tuhan kamu Tapi Biar lah Hah Gimana Iya Kakak tadi bilang Anak manusia Oke Saya akui Tapi bukan berarti Tuhan kami itu adalah manusia Berarti anak manusia Bukan manusia Tadi kan saya sampaikan Kak Dengan benar Dengan jelas Tuhan kami itu Mampu masuk ke wujud Manapun Oh Berarti Berarti Yesus itu adalah Manusia kesurupan Tuhan Buset Katanya Tuhan kamu Mampu masuk ke wujud Manapun Kak ya Saya ini gak berani Banyak ngomong disini Karena Tadi kamu udah banyak ngomong loh Gimana Kamu gak berani banyak Kamu udah banyak Ngomong deh tadi Gengar dulu Kak Iya Kalau saya ngomong Agak keras dikit Ngomongnya banyak Ayah saya Ngapain agak keras Kenapa harus keras-keras Pelan-pelan aja Ngapain harus keras-keras Iya Gitu ya Gitu ya Gak bisa Nanti aduh Argumannya jadi susah Gini loh Kak Lah Kamu yang sulit Bukan saya kan Saya mah biasa aja Kalau ngerti ya Tadi kan saya bilang Saya dengan ayah saya itu beda Itu lusan keluarga kamu Bukan lusan saya Gimana dong Jadi Kak Jangan keseringan saya dengar Ini Kakak mau dengar ya Marilah Kita tuh Jangan saling Ujat-mengujat Hanya itu Gak ada Kami mengujat Kami gak pernah mengujat Saya dengar Kita dengar Videonya Paling itu aja Gak apa-apa Kalau gitu Makanya buktikan Pasal-pasal Sedikit Salah Yang ada Salahnya sedikit Nanti Oh ini Pengistahan agama Seperti burung Merpati Salah ini Yang burung Merpati itu Yang mana Bukannya roh kudus Kalian memang Bentuknya Seperti burung Merpati Bukannya Ada satu contoh Ya Tapi saya gak ada Enggak Bang Gini Bang Bang Holong Satu hal yang Kadang saya bingung ya Bisa gitu Tanpa minum mabuk Abang tuh kayak orang mabuk Tadi Tak apa-apa aja Bang Ngomong Serius Mabuk Siapa yang mabuk Minum pun aku ada minum Makanya Gak minum pun bisa mabuk Apalagi minum ya kan Bukan muka Omongan Kalau muka Muka abang cukup manis lah Lumayan lah gitu Manis 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 lah sikit Manis sikit lah Makasih Dengar dulu Apa masalah abang ini Minguaku abang kena kejar pinjol Bukan loh kak Gini loh kak Oke udah Semenjak ada Semenjak ada titok-titoknya ya Ada seperti ini Rumah Masalah agama Ya Tadi kan saya sudah sampaikan kak Keluarga saya itu Di dua sisi itu ada Muslim Paham Paham Terus Jadi saya itu gak ingin Ada dengar Nyalahin Kristen Nyalahin Muslim Gak ada kami nyalahin Kristen bang Bahkan saya mensupport Teman-teman Kristen Yang mengimani ajaran mereka Banyak orang Kristen Yang menjelaskan keagamaannya Di hadapan saya Dan saya biarkan Bahkan Abang tau gak kemarin Bu Karolin Abang tau gak Bu Karolin kemarin Di komal ini Toleransi dari kata toleran Artinya membiarkan Kami membiarkan Kamu tau tidak kemarin Karolin bilang apa disini Bahkan kami membiarkan Bu Karolin yang mengatakan Tuhan Bapak itu berbulu loh Bahkan kami Bahkan kami membiarkan Tadi ada orang Kristen Yang bernama siapa Tadi lupa Tadi yang naik kesini Tadi pakai topi Mengatakan bahwa Yesus itu baru jadi Tuhan Setelah dia mati Kami gak ada debat Kami gak ada bantah Kami gak ada marah Eh kurang ajar Gak ada Bahkan kami biarkan Oh gitu Yesus itu Apa tadi Katanya Siapa namanya Akunya kemarin tuh Oh ti siapa yang Tadi abang yang naik pakai topi merah tadi Dia mengatakan bahwa Yesus itu Tuhan yang Pernah tidak jadi Tuhan Tuhan bisa jadi iblis Begitu Dan kami tidak masalah Kan itu iman kalian Jadi kami tidak pernah Menyalah-nyalahkan kalian Tapi dari beberapa Ada video Yang data sama saya Mulai ini Videonya yang saya lihat tuh Yang paling ngeri hal itu Masa Tuhan kami Dibilang Tukang cabul Siapa yang bilang Tuhan abang Tukang cabul Oh mungkin ini maksud abang Oh mungkin abang marah Sama orang ini mungkin ya Oh ini Saya tahu nih Ini gara-gara orang ini nih Memang betul ini kurang ajar Memang orang ini ya Ini Ini memang agak Saya pun tidak terima Memang saya paham itu Saya pun tidak terima Jujur ya Saya pun tidak terima Dengan orang ini ya Makanya saya tidak sepakat Dengan orang ini ya Orang ini memang Kalau bagi saya ini agak Kurang ajar sih Jadi ada orang-orang Yang mengatakan Yesus seperti itu ya Nah siapa mereka Pertama adalah Seorang pendeta Great Santo Mary Yang mengatakan Bahwa Yesus itu Hombreng Emang kurang ajar Saya tidak terima itu ya Yesus tidak mungkin Hombreng lah Yang kedua Martin Luther Martin Luther Mengatakan Yesus pernah Berjoni Martin Luther Mengatakan Yesus pernah Berjoni Tiga kali Berjina Tiga kali katanya Emang kurang ajar Aku tidak terima Ini Martin Luther Ini memang Iya Kurang ajar Aku bang Kalau aku Wah Tidak ada ini Martin Luther Ini memang Keterlaluan ini Masa dia bilang Yesus berjoni Tiga kali Sama Maria Magdalena Emang Keterlaluan memang Bang Aku pun tidak terima Aku kalau Juntur Ini tidak terima Kami Kami ya bang Di ajaran kami Di ajaran kami Dengan indah Al-Quran Kami mengatakan Ya Dan kami Akan mengikuti Ayat ini Ketika kami Berdiskusi Dengan umat Non-Muslim Nah Apa dalil Yang kami pegang Auzubillahi Minasyaitanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Wala tasubbul Lazina Yad'una Min Duhun Illahi Fayasubbullah Adwan Fayasubbullah Adwan Bi Ghoiril Ilm Allah saya bilang Begitu Apa kata Allah saya Dan janganlah Kamu memaki Sembahan Orang yang Sembahan yang Mereka sembah Selain Allah Karena mereka Nanti akan Memaki Allah Dengan tanpa ilmu Andai abang Abang holong Menyembah Remote AC Ini Saya Tidak boleh Caci Remote AC Apalagi Yesus Sementara Saya Memuliakan Yesus Sebagai Rasul Dari Allah Yang Orang Terpuji Orang Yang Wajiham Fit dunia Wal Akhirah Kenapa Kami masih Dituduh Menghujat Padahal Yang lebih Parah Paulus Sama Martin Luther Paulus Parah lagi Masa Dia bilang Yesus Terkutu Abang Harusnya Marah Sama Orang Orang Begini Bukan Sama Kami Tapi Kenapa Abang Malah Marah Sama Kami Saya pun Bingung Paulus Mengatakan Yesus Terkutu Abang Tidak Marah Martin Luther Mengatakan Yesus Berjina Tiga kali Abang Tidak Marah Giliran Kami Membela Kehormatan Yesus Dengan Mengatakan Jangan Kalian Katakan Begitu Tidak Ada Itu Malah Kami Yang Abang Marah Marah Pun Bingung Saya Coba Abang Perhatikan Ini Galatia Ini Surat-surat Paulus Ke kota Galatia Apa Kata Dia Tetapi Kristus Membebaskan Kita Kalau kita Baca TB-nya Ini BIS Tahun 1985 Ini Ini Terjemahan Baru Kristus Telah Menebus Kita Dari Kutuk Hukum Torat Dengan Jalan Menjadi Kutuk Yesus Dikatakan Jadi Kutuk Karena Kita Sebab Kalah Gara Kalian Kata Paulus Yesus Terkutuk Sebab Ada Tertulis Terkutuk Orang Yang Digantung Pada Kayu Salim Aku Tidak Terima Ini Bang Aku Mencinta Yesus Aku Sangat Mencinta Yesus Sehingga Aku Menolak Ketika Yesus Dikatakan Terkutuk Kalau Orang Minang Bang Yang Terkutuk Itu Malin Kundang Di Kristen Terkutuk Tuhannya Bingung Aku Astagfirullah Lazim Kok Bingung Aku Ini Bagaimana Menurut Abang Menanjak Tengok 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 Bapak Abang Dulu Kalau Abang Mau Menghujat Ya Abang Mau Menghujat Ya Tengok Bapak Dulu Kan Takut Dia Kalau Menghujat Bapak Muslim Bapak Ustadz Gimana Menurut Abang Salah Enggak Aku Kalau Salah Dimana Bagian Ku Yang Salah Kalau Aku Minta Maaf Loh Kalau Apa Dimana Ingat Dalil Al-Quran Kami Ya Itu Ku Pegang Ku Pegang Berdosa Aku Kalau Menghujat Tuhan Kalian Gitu Bang Sedih Memang Agak Berat Memang Teman Teman Tapi Gak Apa Gimana Menurut Abang Jadi Gimana Ini Bang Dulu Nah Gini Aja Lanjut Siap Maaf Ya Bang Kalau Agak Tidak Menyenangkan Mudah Mudah Abang Masuk Koma Lini Ada Manfaatnya Ya Juga Gak Saya Gak Ada Merasa Gimana 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 Iya Masih Membenci Saya Abang Iya Selagi Kakak Ngata Seperti Itu Saya Benci Kenapa Bang Benci Saya Iya Saya Jujur Aja Daripada Saya Boong Ya Gak Gak Tapi Kenapa Bang Benci Saya Gitu Besok Saya Saya Bawakan Videonya Siap Berkata Tahu Apa Apa Dan Sebabnya Apa Siap Lebih Dari Lebih Dari Saya Gak Ada Selama Ustaz Yusuf Saya Berteman Siap Boleh Kita Bekawan Boleh Boleh Aja Gak Gak Ada Tapi Dikristen Gak Boleh Gak Boleh Dikristen Berkawan Dengan Orang Islam Siapa Yang Bilang Anjing Yang Bilang Tuh Ini Bang Marahi Mereka Bang Jangan Saya Ini Saya Kasih Datanya Saya pun Terima Ini Masa Gak Boleh Berkawan Ini 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 Dia Ini 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 Aku Kasih Datanya Dulu Bentar Jangan Sama Aku Aku Cuma Baca Aja Aku Cuma Baca Aja Ya Bentar Bentar Ya Bang Memang Kurang Ajar Emang Kurang Ajar Emang Orang Ini Bang Aku Terima Bang Terkejut Aku Waktu Baca Ini Bang Apa Ini Aku Bilangan Tapi Aku Gak Kayak Abang Hebat Kalian Bang Bisa Bilang Inang Kok Ajar Orang Ini Ini Penulis Ini Gini Bang Karena Gama Muslim Gak Bisa Ditemani Gitu Iya Katanya Gitu Coba Bang Baca Dulu Janganlah Mau Menjadi Sekutu Orang Orang Yang Tidak Percaya Kepada Yesus Itu Tidak Cocok Mana Mungkin Kebaikan Berpadu Dengan Kejahatan Tidak Mungkin Terang Bergabung Dengan Gelap Kan Gitu Katanya Terus Dijelasin Lagilah Sama LAI Ini Bang Lembaga Alkitab Indonesia Ini Bang Katanya Begini Karena Itu Orang Percaya Jangan Bermitra Katanya Secara Sukarela Atau Berhubungan Intim Dengan Orang Tidak Percaya Sebab Hubungan Semacam Itu Dapat Merusakkan Hubungan Mereka Dengan Kristus Ini Meliputi Kemitraan Dalam Dunia Usaha Golongan Rahasia Kencan Pernikahan Dan Persahabatan Karib Gak Boleh Kita Berkawan Karib Sebelum Gak Tolong Gak Dulang Kak Sebelum Ada Kata Berhubungan Intim Tolong Dibaca Ulang Oke Sebelum Berhubungan Intim Yang mana Karena Itu Orang Percaya Jangan Bermitra Secara Sukarela Atau Berhubungan Intim Karena Itu Orang Percaya Jangan Bermitra Secara Sukarela Atau Berhubungan Intim Emang Kurang Ajar Kalo Diterim Pikir Kok Gak Boleh Kita Berkawan Akrab Aku Pengen Kawan Sama Abang Kalau Dalam Islam Boleh Dalam Islam Kami Boleh Dalam Surah Tidak Terlarang Kalian Berbuat Baik Kepada Mereka Yang Tidak Menyerang Kalian Ada Itu Dalam Surah Al-Mumtah Nah Ayat Kedelapan Aku Bacakan Boleh Bapak Abang Muslim Boleh Al-Mumtah Ayat Kedelapan Emang Astagfirullah Kok Orang yang tadi Yang bilang Kita gak boleh Bekawan Emang Kurang Ajar Tapi Yang Lebih Kurang Ajar Lagi Yang Bilang Yesus Berjina Itu Bang Kurang Ajar Dia Kata Allah Tuhan Saya Mengatakan Begini Allah Tidak Melarang Kamu Untuk Berbuat Baik Dan Berlaku Adil Terhadap Orang Orang Yang Tidak Memerangi Kamu Karena Agama Dan Tidak Pula Mengusir Kamu Dari Negerimu Kalau Abang Tidak Memerangi Saya Kata Allah Tak Dilarang Saya Baik Sama Abang Yang Saya Tau Juga Gitu Loh Kak Itu Al-Quran Yang Abang Tau Itu Kayaknya Dalam Kristen Pernah Ada Oh Di Kristen Itu Adanya Kasihi Musuh Bang Bukan Kasihi Sama Gini Musuh Penjajah Korutor Pesundal Tukang Cukai Musuh Musuh Masampah Masyarakat Kang Gampok Kang Genggal Itu Dikasihi Saya Kan Bukan Musuh Abang Jadi Saya Tidak Perlu Dikasihi Karena Dikasihi Itu Musuh Sesam Manusia Itu Ada Loh Oke Kita Baca Ayatnya Kita Baca Ayatnya Baca 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 Unik Baca Ya Kita Lihat Ini Brother Matius Pasal 22 Ya Bentar Nomor 37 Ya Nomor 37 Nah Kita Baca Disini Yesus Menjawab Cintailah Tuhan Allahmu Dengan Sepenuh Hatimu Dan Dengan Segenap Jiwamu Dan Dengan Seluruh Akalmu Itulah Perintah Yang Terutama Dan Terpenting Perintah Kedua Sama Dengan Yang Pertama Cintailah Sesamamu Seperti Engkau Mencintai Dirimu Sendiri Itu Ya Mencintai Sesama Seperti Mencintai Diri Sendiri Betul Nah Gini Masalahnya Disini Bang Masalahnya Dimana Yesus Mengajarkan Cara Mencintai Diri Sendiri Karena Karena Dalam Ayat Abang Yesus Mengajarkan Pikul Salib Dalam 1 Petrus Pasal Kedua Nomor 18 Kata Yesus Penderitaan Itu Adalah Kasih Karunia Kalian Disperintahkan Memikul Salib Jadi Kalian Tidak Diajarkan Cara Mencintai Diri Sendiri Bagaimana Kalian Mencintai Orang Lain Seperti Mencintai Diri Kalian Sendiri Sementara Kalian Tidak Diajarkan Mencintai Diri Sendiri Kenapa Yesus Mengajarkan Apabila Ditampar Pipi Kirimu Kasih Yang Kanan Kalau Anda Memperlakukan Kepada Diri Anda Ditampar Pipi Kiri Kasih Kanan Berarti Begitu Juga Anda Memperlakukan Orang Lain Kalau Anda Tampar Pipi Kiri Orang Anda Tampar Yang Kanannya Nah Makanya Mengerikan Kubilang Bang Kata Yesus Apabila Ditampar Pipi Kiri Kasih Yang Kanan Itu Untuk Diri Sendiri Contoh Abang Saya Tampar Yesus Perintahkan Nah Dahlilnya Ada Saya Tunjukkan Ini Untuk Diri Sendiri Nah Kita Kasih Ayatnya Apabila Ditampar Pipi Kiri Kasih Kanan Ini Ayat Andalan Orang Kristian Matius Pasal 5 Nomor 39 Tetapi Sekarang Aku Berkata Kepadamu Jangan Membalas Dendam Terhadap Orang Yang Berbuat Jahat Kepadamu Sebaliknya Kalau Orang Menampar Pipi Kananmu Biarkan Dia Menampar Pipi Kiri Ini Cara Mengasihi Diri Sendiri Nah Yesus Mengajarkan Kasihilah Sesamamu Sebagaimana Mengasihi Dirimu Sendiri Berarti Cara Mengasihi Sesama Dengan Apa Ya Itu Tadi Kalau Ditampar Pipi Kiri Tampar Lagi Sebelah Makanya Saya Bingung Kayak Mana Cara Mengasihi Diri Sendiri Yang Diajarkan Yesus Yesus Aja Mau Disalib Sayang Yesus Sama Dirinya Sendiri Tidak Dia Ditusuk Ditampar Diludahi Dia Diam Aja Dia Enggak Mengajarkan Untuk Lawan Kalau Dalam Islam Kami Dilarang Untuk Zolim Terhadap Diri Sendiri Imam Shafi'i Berkata Ketika Dia Merendahkan Dirinya Dihadapan Orang Yang Tidak Menghargainya Itu Cara Kami Mengasihi Diri Sendiri Ketika Kami Mengasihi Diri Sendiri Lalu Kami Mengasihi Orang Lain Sebagaimana Kami Mengasihi Diri Sendiri Kami Tidak Biar Orang Lain Mengerendahkan Dirinya Di Hadapan Orang Karena Kami Juga Tidak Mau Begitu Itu Cara Yang Betul Tapi Ketika Yesus Kau Ditampar Pipi Kirimu Kau Kasih Yang Kanan Kalau Ada Yang Meminjam Kepadamu Jangan Kau Tolak Kalau Ada Yang Meminta Kepadamu Kau Berikan Kalau Ada Yang Jalan Minta Satu Mil Kau Jalan Dua Mil Berarti Begitu Juga Kita Memperlakukan Orang Lain Apa Itu Kalau Orang Menajarkan Jalan Kepada Kita Satu Mil Ajak Dia Jalan Dua Mil Kalau Kita Tampar Pipi Kirinya Pipinya Yang Kanan Tampar Lagi Kalau Seandainya Kita Dia Menawarkan Sesuatu Kita Minta Punya Dia Kan Begitu Kita Memperlakukan Diri Sendiri Maka Perlakukan Orang Lain Begitu Begitu Abang Makanya Bingung Saya Makanya Aku Tidak Mau Jadi Kristen Karena Ya Gitu Penderitaan Itu Kasih Karunia Kita Sudah Muslim Ya Bang Zul Ya Bang Zul Suaranya Beruntung Kita Sudah Muslim Menurut Abang Salah Gak Itu Saya Kalau Salah Saya Luruskan Abang Kristen Gini Kak Ini Saya Rekam Jadi Saya Pastikan Saya Datang Besok Lagi Dengan Suasana Yang Pas Dulu Kak Siapkan Data Data Ya Bang Baca Kitab Suci Abang Siapkan Data Kalau Saya Salah Tadi Tolong Luruskan Ya Mak Loh Saya Tidak Punya Rokudus Bang Kalau Orang Seperti Saya Tidak Punya Rokudus Wajar Kalau Salah Bang Tapi Kalau Abang Tidak Mungkin Salah Karena Abang Punya Rokudus Harus Benar Abang Maksud 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 Gini Saya Pastikan Saya Esok Datang Lagi Dengan Tempat Yang Pas Suasana Yang Pas Ya Oke Saya Izin Pamit Dulu Kak Ya Siap Abangku Terima kasih Sudah Datang Kesini Luar Biasa Anda Luar Biasa Tapi Abang Lama-lama Aku Tengok Manis Juga Abang Ini Ya Lisa Ya Manis Dia Abang Eh Manis Dia Ini Apalagi Dia Rasanya Buni Abang Jul Kifli Saya Jin Pamit Bang Kakak Os Bunda Uni Tapi Mas Benci Aku Abang Iya Kak Iya Jangan Lagi Gitu Gitu Kan Nganjarkan Kasih Hilang Musung Jangan Lagi Saling Menyayangi Kita Oke Tapi Walaupun Saya Walaupun Saya Kristani Saya Terbiasa Kalau Kalau Rumahnya Para Muslim Ataupun Di luar Daripada Agama Saya pun Saya Selalu Mengucap Assalamualaikum Nggak Boleh Dilarang Bang Kami Juga Tidak Boleh Menjawab Abang Nggak Di Kristian Nggak Boleh Ucapan Salam Ada Ayatnya Lagi Di Kitab Abang Yang Jangan Ini Aduh Abang Aduh Para kali Abang Ini Baybel Yang Bawa Yang Larang Abang Bukan Aku Kalau Aku Terserah Abang Mengucap Salam Aku Tidak Apa Tapi Aku Tidak Perlu Jawab Juga Sama Karena Abang Bukan Islam Abang Baca Dalam 2 Yohanes Pasal 1 Nomor 10 Dilarang Dilarang Gini 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 Masuk Islam aja Di Islam boleh Ya bang Ini saya di rumah ayah saya Saya ingat di rumah saya sendiri ya Jadi abang kalau di rumah abang mau hujat Bukan Bukan gitu mbak Dengar dulu Iya Saya masuk rumah ayah saya itu dengan ucapan Assalamualaikum Assalamualaikum Masalahnya Kristen larang Gak ada itu Itu gak Itu Itu oleh 2 Yohanes Itu 2 Yohanes pasal 1 nomor 10 Gak mana coba Bukan aku yang nyurut yang larang Kalau di Islam gak masalah Emang pusing kadang-kadang ya bang ya Dipisahkan kita ya Itu lah kadang Tapi ya udahlah Gak apa-apalah Oke lah Kalau gitu Saya jintamit aja lah Iya siap Abang manis Ada pantun untuk abang Ya Wahai Abang jangan menangis Ya kan Kalau menangis Kalau menangis adik kesen-sen Wahai abang manis Sayangnya abang Kristen Satu pantun lagi Satu pantun lagi Tunggu Sampai jumpa di video selanjutnya Aku bisa dikecil Berang-tunggu Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya